Halo semua kembali lagi bersama saya Fonsega di channel ini Gimana kabar kalian semua Oke teman-teman di episode kali ini saya mau mengajak kalian Jalan-jalan seputar KTTG 20I Provinsi Bali Nah kira-kira seperti apa sih penjagaan atau pengawasan oleh pihak keamanan dari Indonesia Seperti apa sih bagaimana sih ketatnya pengawasan Kira-kira ada strategi-strategi atau seperti apa yang kita akan lihat Nah di video ini saya akan mengajak kalian untuk meriak salah satu video Di persiapan tentara Indonesia dan semua pihak untuk mengamankan proses pertemuan KTTG 20I ini Yang berlangsung di Bali Kira-kira videonya seperti apa Langsung saja kita eksekusi video ini Jangan lupa subscribe channel yang memproduksi video ini Boleh disemprekan lagi Oh ini dia Oh ini ada lagi Lagi Ternyata ada Oke berapa orang disitu Oke coba hitung sampai 10 Oke itu pakai para-para ya Ini lagi surut atau pasang Lagi surut Kalau pasang sampai mana airnya Batas pinggang Oke Wow Ternyata Oke Mereka tetap disini Makan yang di mana mereka Oke bagus Jadi pengamanannya mereka stempe disana Oh iya Sudah sejak hari Selasa kemarin Sudah berada disini Dan terus Nggak dicabut-cabut Bukan hanya untuk sekarang Buar biasa sekali loh teman-teman Oh iya Karena yang lebih penting justru Sekarang ini Kita pastikan Nggak ada yang Diam-diam Datang Termasang apa Kita nggak tahu Semua personal yang ada disini Ada berapa jendela personal Dan flag ring Dan flag kita Kita ada berapa Yang di titik Kalau yang ring 2 dan 3 Jumlah 116 orang jendela 116 Marmer Siap Berapa Berarti 187 187 di ring 2 ini Bukan ring 2 Maksudnya untuk titik ini Di titik ini Tapi yang di jalan Lain lagi ya Beda lagi Ternyata Di sepanjang rute kan ada Itu di luar Yang kita anggap Penjagaan Untuk KTTG 20 Nah ini Hanya ini Padahal ini jalan masuk tadi Di sepanjang jalan ini Ada pump rute namanya Itu beda lagi Luar biasa sekali ya Ini kita patut Langga itu Teman-teman Peraya itu apa Peraya itu apa Mereka tidak dibekali senjata Oh iya enggak Menggunakan senjata Enggak Karena kalau ada sesuatu Mereka cukup negur Mencegah Ngomong baik-baik Tapi kan komunikasi Pakai radio kan Dengan komandannya kan ada Nah yang bersenjata Hanya di ring satu Yaitu yang di Bawahnya pas Pampres Jadi ring dua ini kan ceritanya Kalau ada orang yang mau masuk Ketemu dulu sama ring dua Ring tiga tadi Harapannya itu Makanya konsepnya Luar biasa loh Yang masuk Biasa mereka bisa tinggal di dalam Ini Ya memang harus Pasukan apa khusus ini Enggak Enggak Sama Anggota Pasukan dari kodam Wow Kodam Battle on Raider Yang pasukan khusus dari Macan 2 mana Pasukan khusus dari laut Kita sudah ada mas Untur kita Teman-teman Saya Ya Saya Tahu bahwa Acara Sebesar G20 itu Membutuhkan Keamanan yang Super Duper Ketat Kenapa Karena Ini Ada Kurang lebih 17 Sampai 20 Pemimpin Negara Dunia Yang hadir Di Bali Dan Apa yang dilakukan oleh TNI Indonesia Untuk memastikan Keamanan Ber Langsung Sebelum Sampai Sesudah Acara G20 Selesai Itu sangat Luar biasa sekali Dan Wow Saya tidak bisa Bilang dengan gata-gata Tapi saya hanya bisa bilang Wow Sangat luar biasa sekali Ketika kita melihat bahwa Keamanan di Indonesia Untuk Mengamankan acara ini Berlangsung Sebelum dan sampai selesai Itu sangat luar biasa sekali Karena apa Kita lihat bahwa Ketika Negara lain Merasa aman di Indonesia Kita tahu bahwa Kita tahu bahwa Tingkat Kepercayaan Dunia luar Ke Indonesia itu Makin besar Ketika KTTG 20 ini Diselesai Diselenggarakan Dengan Baik Berjalan dengan Lancar Tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Maka tingkat Kepercayaan Dunia untuk Indonesia itu Makin meningkat Ketika Dunia Makin percaya terhadap Indonesia Artinya Makin banyak Pihak yang mau Berdatangan ke Indonesia Dan mau berinvestasi ke Indonesia Mungkin saja bisa mengadakan Acara yang Besar Di Indonesia Itu saja Itu bisa terjadi Ketika keamanan di Indonesia itu Dipastikan Seaman-aman mungkin Dan itu sangat Sangat luar biasa sekali Salam damai Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih